Intro Halo apa kabar Sobat BMKG dimanapun Anda berada Semoga Sobat senantiasa berada dalam keadaan yang sehat dan tentunya tetap produktif Walaupun kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19 Senang sekali saya Maria Claudiane Jiling kembali hadir menyapa Sobat Namun kali ini dalam program Weekly Weather Outlook Setelah hampir kurang lebih 2 tahun kami menyajikan informasi perakhiran cuaca harian Dan program ngobrol asik tentang cuaca selama masa pandemi Nah program Weekly Weather Outlook ini bertujuan untuk memberikan gambaran Atau prospek kondisi cuaca di wilayah Indonesia untuk jangka waktu 1 hingga 2 minggu ke depan Pada tayangan perdana ini kami akan awali dengan memberikan penjelasan tentang fenomena cuaca global lanina Yang dikabarkan oleh beberapa lembaga meteorologi dan klimatologi dunia akan aktif di akhir tahun 2020 Secara umum dampak dari fenomena lanina ini adalah peningkatan intensitas curah hujan Nah untuk mengetahui lebih jauh tentang fenomena lanina ini Mari kita saksikan bersama penjelasan berikut Dua pusat layanan prediksi iklim dunia NOA Amerika dan Biro Meteorologi Australia Telah mengunggungkan persistensi kemunculan fenomena iklim global di samudera pasifik Yaitu lanina Hal tersebut sejalan dengan prediksi DMKG awal bulan lalu Dimana DMKG bersama lembaga-lembaga meteorologi dunia lainnya Telah memperkirakan akan potensi munculnya fenomena lanina di samudera pasifik pada awal Oktober ini Disertai dengan kejadian anomali iklim di samudera India yaitu IOD negatif Yang kedua fenomena ini akan mengiringi kedatangan musim hujan Yang diperkirakan di sebagian besar wilayah akan terjadi di bulan Oktober dan November Fenomena lanina dan IOD negatif diperkirakan akan bertahan setidaknya hingga awal tahun depan Lanina didefinisikan sebagai peristiwa gangguan iklim Yang diidentifikasi dari anomali suhu permukaan laut di wilayah pasifik bagian timur dan tengah Yang mendingin setidaknya 0,5 derajat dari biasanya Sementara di wilayah bagian baratnya yaitu di peralian Indonesia dan Pasifik Barat Menghangat lebih tinggi dari biasanya Pada saat terjadi lanina, umumnya akan berdampak pada kondisi iklim Dimana di wilayah bagian Pasifik Ekuator akan lebih kering dan lebih dingin dari biasanya Tetapi di wilayah bagian baratnya yaitu di penua maritim Indonesia Akan mengalami kondisi lebih basah dan lebih hangat dari biasanya Pada saat terjadi bersamaan antara lanina dan IOD negatif di samudera India Maka umumnya akan berdampak pada penambahan curah hujan Terutama di wilayah bagian selatan, sebagian pesisir barat Sumatera Kemudian bagian tengah Indonesia dan bagian timur Indonesia Hal ini tentu akan menjadikan kewaspadaan dan antisipasi kita bersama Terkait dengan kedatangan musim hujan yang dipredisikan oleh BMKG Di sebagian besar wilayah akan terjadi pada bulan Oktober dan November Kemudian puncak musim hujan dipredisikan pada bulan Januari dan Februari Di sebagian besar wilayah Nah demikian tadi sobat penjelasan singkat tentang fenomena cuaca global lanina Sebagai tambahan informasi wilayah Indonesia pernah mengalami fenomena lanina ekstrim Yang terjadi pada tahun 1998 hingga 1999 dan tahun 2010 hingga 2011 Yang berdampak pada peningkatan intensitas curah hujan mencapai 40% di hampir sebagian besar wilayah Indonesia Dan untuk beberapa wilayah pada saat itu mengalami musim hujan sepanjang tahun Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama prospek cuaca untuk wilayah Indonesia Sepekan ke depan yang akan disampaikan oleh perangkirawan senior kami Dr. Ida Pramwardani Pada akhir bulan September kemarin terjadi banjir di beberapa wilayah di Indonesia Dan ini terjadi karena adanya hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat Dengan durasi yang cukup lama Contohnya saja di beberapa wilayah di Sumatera dan di Jawa Salah satu penyebabnya adalah faktor meteorologis Yaitu dari interaksi antara faktor pada skala yang besar Yaitu skala global dengan skala yang lebih sempit Yaitu skala regional dan skala lokal Salah satu penyebab hujan dengan intensitas tinggi tersebut Dari skala sedang Yaitu adalah adanya fenomena gelombang Rosmi-Ekuator Yang sedang aktif di wilayah Sumatera Kemudian Jawa bagian Barat pada akhir bulan September kemarin Gelombang Rosmi-Ekuator sendiri merupakan salah satu tipe dari gelombang Ekuator Yang merambat di atmosfer di wilayah tropis Dan fenomena ini merupakan kumpulan awan-awan konvektif Yang bergerak dari wilayah timur ke wilayah barat Dan apabila teridentifikasi fenomena ini aktif di suatu wilayah Dan berinteraksi dengan fenomena lain pada skala yang berbeda Baik itu pada skala yang lebih besar Maupun skala yang lebih kecil atau lebih sempit Maka akan berpotensi membentuk perawanan Yang akan menjatuhkan hujan dengan intensitas yang tinggi Sementara awan konvektif sendiri merupakan salah satu tipe perawanan Yang dapat tumbuh secara vertikal menjadi sangat besar Dan dapat menjatuhkan hujan dengan intensitas yang tinggi sampai dengan lebat Dan salah satu penyebab terjadinya awan konvektif ini adalah Proses pemanasan dari sinar matahari Sebagaimana sifat gelombang yang memiliki karakteristik berupa frekuensi Periode, panjang gelombang, dan bilangan gelombang Maka fenomena gelombang ekuatorial rosby atau rosby ekuator Dapat diprediksi berdasarkan karakteristiknya tersebut Pemodalan fenomena gelombang rosby ekuator dilakukan dengan memperhatikan karakteristiknya tadi Oleh karenanya, prediksi terhadap potensi terjadinya cuaca ekstrim Yang salah satunya disebabkan oleh fenomena ini Dapat dilakukan lebih dini Sehingga dengan informasi cuaca yang selalu update dari kantor BMKG Mampu mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh bencana hidrometeorologi Berupa banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya Dalam satu minggu ke depan, beberapa wilayah di Indonesia Diprediksi masih akan berpotensi turun hujan dengan intensitas tinggi Sampai dengan lebat, ya ini di wilayah Sumatera bagian utara Pesisir Barat Sumatera, Sumatera bagian selatan Beberapa wilayah di Jawa bagian barat Jawa bagian tengah dan Jawa bagian timur Begitu juga di wilayah Kalimantan Beberapa wilayah di Sulawesi Maluku, Papua Barat, dan Papua Sementara di akhir minggu depan Wilayah Bali, kemudian Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur Kondisi cuacanya diprediksi akan lebih kontrusif dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya Demikianlah Sobat informasi yang dapat kami sampaikan pada tayangan perdana Weekly Weather Outlook Semoga bermanfaat dan kami himbaw untuk terus mengupdate informasi terkait iklim, cuaca, dan gempa bumi Yang kami sajikan melalui website kami di www.bmkg.go.id Atau melalui berbagai sosial media kami, Instagram, Twitter, dan Youtube at Info BMKG Juga melalui aplikasi Info BMKG yang bisa Sobat Unduh melalui App Store atau Play Store Terima kasih atas perhatiannya Tetap sehat dan patuhi protokol kesehatan Gunakan masker, cuci tangan, dan hindari keramaian Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!